Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja kemarin dimention oleh Presiden untuk tiga hal, yaitu ini harus menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Hukum dan HAM dengan kawan-kawan di Balek. Ada koordinasi dan konsultasi agar mempercepat RUU ini. Yang ketiga adalah tim gugus tugas agar menyiapkan segera daftar inventarisasi masalah atau DIM. Nah, ketiga hal itu mencerminkan bahwa Presiden selama ini mencermati dan diberikan banyak masukan dari berbagai pihak tentang peningkatan korban kekerasan seksual yang ada. Selain meningkatnya jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, Presiden juga melihat bahwa sebetulnya RUU ini sudah dibahas lama, sejak tahun 2016. Oleh karena itu, pernyataan Presiden ini harus diletakkan dalam konteks bahwa Presiden konsisten dan komitmen terhadap isu-isu tentang kekerasan seksual yang semakin meningkat ini. Pertama kali ini bisa menggunakan penerbangan yang terhadap perempuan. Membun ayam-membun ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Haha, seriusnya? Diaduk kayaknya ya. Hahaha! Pertama kali ini ini tuh mau luar diri gimana ya ini. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Pertama kali ini harus dihentikan. Terima kasih telah menonton!